Intro Nah ini ada pemberitaan yang menurut saya sangat menggelitik sekali ya Dimana saat ini presidennya sudah Pak Prabowo Subianto ya Pada periode 2024 hingga 2029 tepatnya pada tanggal 20 Oktober pada waktu lalu Nah memang kalau kita lihat Pak Jokowi sudah pensiun lah Dan purna tugas pada tanggal 20 Oktober yang lalu Tetapi ini sangat mengejutkan sekali Ketika Mujahir Effendi ini menjadi penasehat khusus dari presiden Jokowi Dodo Tetapi diam-diam eh malah menemui Jokowi di Solo Bincang-bincang penyelenggaraan haji Ini juga maksudnya apa ya? Ya menurut saya sih seharusnya Pak Jokowi saja yang menjadi penasehat khusus dari Pak Prabowo Subianto Bukan Mujahir Effendi Daripada wira-wiri ya Kesana kesini ke Solo balik ke Jakarta Mending langsung presiden Jokowi Dodo saja Yang menjadi penasehat khusus presiden Jokowi Dodo Bukan Mujahir Effendi Dan menurut saya kedekatan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto sangat dekat sekali Jadi ngapain penasehat khususnya Mujahir Effendi tetapi malah datang berbincang-bincang penyelenggaraan haji Bayangkan loh presiden Jokowi Dodo itu baru pensiun Baru seminggu saja pensiun tiba-tiba sudah banyak Ya terlihat lah menteri juga soan ke presiden Jokowi Dodo Dan bahkan juga bincang-bincang terkait penyelenggaraan haji Dan bahkan pada saat lalu juga ada paslon tertentu soan ke mantan presiden Jokowi Dodo Menurut saya juga tidak masalah sih Tetapi juga ada lucu sedikit sih Ya kemungkinan mendekati pilkada ini ya Akhirnya semuanya paslon-paslon yang tidak pede Itu kepinginnya sih mendapat dukungan dari mantan presiden Jokowi Dodo Ya sangat keren Dan menurut saya juga tidak masalah Karena Pak Jokowi juga mempunyai rating yang cukup tinggi ya Pada saat lalu itu ada hasil survei tingkat kepuasan masyarakat Indonesia Terhadap kinerja presiden Jokowi Dodo itu mencapai 80% lebih Itu juga sangat membanggakan sekali Nah dari jejak digital Arsi Paja Mujahir temui Jokowi di Solo bincang-bincang penyelenggaraan haji Nah dari sini saya juga penasaran sih Reaksi dari netizen-netizen itu seperti apa ya Ketika penasehat khusus Mujahir Effendi Menemui mantan presiden Jokowi Dodo Nah dari Sardo Ingin ku teriak belum ada satu bulan Kok bincang-bincangnya sama mantan presiden Ya seperti itulah Ini orang udah kayak luhut versi light Dari Kemendikbud Terus jadi menteri lain Terus jadi penasehat Oh wahai orang tua Ajarkan kisah anak cara menjilat yang baik Ya seperti itu sangat Mengejutkan sekali ya Nah kalau kita lihat Dari pemberitaan Tak lagi menjadi menteri Mujahir Effendi dapat tugas khusus Ini dari Pak Prabowo Presiden Prabowo menunjuk Mujahir Effendi Menjadi penasehat khusus presiden bidang haji Mujahir akan meminta Masukan soal penyelenggaraan ibadah haji di tanah air Mujahir Effendi resmi dilantik bersama dengan enam penasehat khusus lainnya oleh Presiden Prabowo di Istana Negara Penasehat khusus nanti memberi nasihat Memang beliau waktu masih sebagai Presiden terpilih Beliau sangat memberikan perhatian Sangat khusus berkaitan dengan masalah haji di Indonesia Kata Mujahir saat ditemui di Istana Mujahir mengaku bahwa dia baru diberi tahu Soal penunjukan menjadi penesat khusus bidang haji pada selasa pagi Sebelum pelantikan sehingga menurutnya hal itu cukup mendadak Mujahir yang sebelumnya menjabat sebagai menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan pada pemerintahan Presiden Jokowi Dodo dinilai menguasai bidang tersebut Karena kementeriannya melingkupi kementerian agama yang mengurusi penyelenggaraan haji Dia juga mengungkapkan sudah beberapa kali diminta menghadap Prabowo Subianto saat Masih menjadi Presiden terpilih untuk memberikan masukan Hal itulah yang menjadi pertimbangan Prabowo untuk menunjuk Mujahir sebagai salah satu Dari tujuh penasehat khusus Presiden Ya seperti itulah Bagaimana menurut Anda ya ketika penasehat khusus ini mendatangi Presiden Jokowi Dodo Dan bahkan berfoto Memang mantan Presiden Jokowi Dodo itu sangat powerful sekali ya Dan bahkan juga pensiun tetap saja ya Banyak sekali pejabat-pejabat publik yang bertamu atau soan di kediaman Presiden Jokowi Dodo Mantan Presiden Jokowi Dodo Nah kalau kita lihat dari sini ya Saya juga penasaran sih Bincang-bincang penyelenggaraan haji itu seperti apa ya Mantan Mengko PMK Mujahir menggugah momen kunjungan Mengunjungi Presiden ke-7 Jokowi Di Solo, Jawa Tengah Mujahir menyampaikan terima kasih dan berdiskusi soal penyelenggaraan haji Momen itu diunggah langsung oleh Mujahir di Instagramnya Mujahir Effendi pada 28 Oktober Mujahir bersama istri Wida dan anaknya Muktam Pada Minggu 27 Oktober Adalah kunjungan pertama Seusai beliau tidak lagi menjabat sebagai Presiden Dan saya tidak lagi sebagai MENKO PMK Sebagai bagian dan warga negara Indonesia Saya menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya Kepada beliau atas pengorbanan, pengabdian, dan kerja kerasnya Khususnya selama 10 tahun terakhir Sebagai Presiden Republik Indonesia Kata Mujahir Effendi Ya seperti itulah Jadi pertemuan antara mantan menteri Dari Presiden Joko Widodo Saat ini bertemu di kediamannya di Solo Dan berbincang-bincang Terkait penyelenggaraan haji Karena Mujahir Effendi saat ini juga Menjadi penasehat khusus dari Pak Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan haji Nah bahkan sampai saat ini pun juga Rame sekali ya Setidaknya Najwa Sihab Padang Ya Padang juga rame saat ini Sangat lucu sekali ya Nah bahkan juga dikomentari oleh Samison Preman suku Minang terlihat mencoba stiker masakan Padang Karena yang jual bukan orang Padang Suku ini sepertinya menguasai masakan dan kata-kata Ini sama khususnya dengan rendang babi yang digeruduk sama orang Minang Akhirnya pemilih orang Banjar Negara Diam saja ditindas sama suku-suku Rasia pedagang nasi merek Padang Tapi bukan orang Padang Nah bagaimana menurut Anda ya Kalau makanan itu Menurut saya Sangat lucu sekali Kalau dibeginikan ya Dar Asia ya Kalau kita lihat Misal pizza Pizza itu berasal dari Italia Misalkan Semuanya tidak boleh Membuat pizza Kecuali orang Italia Juga sangat lucu sekali ya Bakso juga itu juga dari Mana aslinya Banyak lagi nasi goreng Sambel Misalkan Kalau semuanya Dibeginikan Di Asia ya Sangat lucu sekali ya Jadi Sangat bolah Nah dari sini saya juga penasaran sih Kira-kira komentarnya seperti apa ya Modus Urmas Kenapa orang Cirebon Diam-diam saja Itu pendatang cari makan Di kampung orang Tapi mau ngatur Dimana coba Kalau penduduk lokal Balas menutup rumah makan Padang Yang lain dengan alasan Disitu bukan Padang Kan repot Makin banyak aja Ya seperti itulah Wah bahaya nih Nanti orang Padang Jualan Cilok Bakso Martabak dan lain-lain Bisa juga suruh ganti nama Ya bisa saja Karena bakso juga Awalnya berasal dari mana ya Gudeg Jogja Ya pasti Gudeg Jogja Ya gak tau lagi lah ini Maksudnya seperti apa Tapi yang jelas memang Dari pemberitaan pada waktu lalu Sangat rame sekali ya Dan bahkan Padang saat ini Juga masih trending topik Di Twitter Dan bahkan Sudah mencapai Angka 20.000 Tweetan ya Yang menggunakan Tagar Padang Ini sangat mengejutkan sekali ya Apakah Diganti dengan Masakan Selain Padang dan juga Minang Ini juga sangat lucu sekali Kalau di Misalkan kalau di Cirebon gitu Masakan Padang Ya berarti orang Cirebon Soalnya Tempatnya di Cirebon Kalau misalkan Gudeg Jogja Misalkan Gudeg Jogja Tetapi yang jual di Jakarta Ya berarti bukan Gudeg Jogja Asli lah Melainkan juga Gudeg Jogja yang Dari Orang Jakarta Atau warga Jakarta Menurut saya seperti itu sih Dan menurut saya juga Tidak usah dipermasalahkan ya Apalagi juga Mendekati Pilkada Ya apapun itulah Pada Pilkada Serantabiso bisa Berjalan dengan aman Berjalan dengan lancar Dan yang paling penting Berjalan dengan transparan Jujur dan juga adil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!